Intro Sahabat Youtube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Mr. Eddie Chef yang terabal-abal di dunia Hari ini saya akan membuat resep adaan Adaan, ini siapa saja yang request Jadi yang request yang belum saya buatkan Jangan marah ya, sudah saya catat dalam buku Nanti pasti ada videonya Jadi stay tune, jangan di unsubscribe ya Kalau marah sama saya, jangan tidak subscribe ya Saya sedih sekali nih Oke, sebelum saya membuat adaan Sebelum saya menunjukkan apa saja perlengkapannya Saya ingin kasih sebuah tips Ya, hidup itu tidak usah di ada-ada ini Ya, misalnya gini Kita ingin punya panci gitu ya Kita belum punya uang, terus kita kirim panci Ya, menurut saya itu tidak perlu dilakukan Lebih baik dikumpulkan uangnya Setelah uangnya banyak, kita pergi ke pasar Kita bisa memilih panci yang kita suka Jadi, intinya Jangan banyak-banyak kredit konsumtif Apa sih kredit konsumtif? Kredit panci Kredit sesuatu hal yang nilai ekonomisnya Lama-lama akan turun Nah, saya lebih setuju Kalau Anda misalnya kredit rumah Kenapa? Kalau kredit rumah itu Begitu kredit Anda lunas Rumahnya pun sudah menjadi mahal Ya, jadi Daripada Anda bosan nonton video saya Masak lagi, masak lagi Ketemu bawang merah, bawang putih Yang bertengkar, baikan Bertengkar, baikan Mendingan ada sedikit tips Supaya lebih bermanfaat Oke Jadi, ke depannya Saya juga akan memberikan tips-tips Yang bermanfaat untuk Anda Ingat Hidup tidak perlu diada-adain Kita harus bisa Hidup apa adanya Rajin menabung Supaya satu waktu Kita bisa membeli Apa yang kita inginkan Tanpa terlibat hutang Kita akan melihat Apa saja Bumbu-bumbu untuk ada Di sini saya punya Daging ikan giling Ini adalah ikan gabus laut Yang kemarinan saya potong Seberat 800 gram Ya Ikan gabus Seberat 800 gram Ini gabus laut Oke Saya pindahkan dulu Lalu Ada Tapioka Ini saya pakai 300 gram Lihatnya dari sini Uits Kurang lebih 300 gram Tapi nanti terpakai Berapa banyak Nanti Kita lihat Sama-sama Ada Ada bawang putih Dan bawang merah Ini sebetulnya mereka Sahabat karib Ya Cuma kadang-kadang Suka iri hati Satu sama lain Sehingga Membuat mereka Selalu bertengkar Yang tak berujung Tapi mereka Akhirnya selalu Bertemu Dan baikan Nah di sini ada Santan Coconut Milk Ya Ini santan Beratnya berapa Kita timbang juga Ada Sekitar 350 gram Santannya ya Santannya 350 gram Lalu Di sini ada Daun bawang Satu batang Nah terus Ada Telur dua Yang kita Hanya ambil Putihnya saja Ada Merica bubuk Ini Pepper Ya Lalu ada Gula pasir Satu sendok teh Lalu ada Garam Dan ada MSG Satu sendok teh Satu sendok teh Jadi kalau anda Tidak suka pakai MSG Boleh pakai Kaldu bubuk Yang juga Mengandung MSG Jadi hidup ini Kadang-kadang kita Suka dibohongin ya Nah Saya berbicara Suka dibohongin juga Kenapa pakai Daun bawang Green onion ini Kadang-kadang Ada orang bilang Saya gak mau Makan bawang merah Saya jijik Makan bawang merah Nah kita Siasatin Pakai bawang yang ini Karena gak kelihatan Tapi tetap aja Sebetulnya Baunya dan rasanya Sama Jadi sugestinya Orang akan Lebih Ya Gitu lah Namanya manusia ya Banyak yang unik-unik Harus kita Sabar-sabar Menghadapinya Oke Sekali lagi Bahannya Ada Daging ikan Daging ikan 800 gram Tapiokanya 300 gram 300 gram Lebih dikit ya Ada Santan Coconut milknya 350 gram Ada Bawang putih Bawang merah Ada Pepper Merica ya Ada Dua putih telur Nanti akan saya Ambil putihnya Saja Ada Garam Satu sendok teh Ya Dulu Saya ulangin Sampai Sangat detil Oke Supaya nanti Tidak ada Yang bingung Kita mau Memecahkan Telur Dulu Oke Kita akan Pecahkan Telurnya Putihnya Ditaruh Disini Guningnya Disini Jadi Kita hanya Pakai Yang putih Saja Yang ini Tidak pakai Oke Jadi Hanya pakai Yang putih Saja Kita lanjut Ya Sekarang Saya akan Memotong Daun bawang Jadi Sebenarnya Daun bawang ini Antara Perlu Dan Tidak Perlu Ya Dibelah Dua Dulu Jadi Kalau Anda Sudah Pakai Bawang Merah Sebetulnya Daun bawang Tidak perlu Juga Tidak Apa-apa Tapi Kalau Saran Saya Kalau Adaan Untuk Dijual Lebih Baik Pakai Daun bawang Pakai Yang ini Kenapa Untuk Menghindari Orang-orang Yang komplain Saya Tidak Bawang Bawang Merah Gitu Ya Jadi Kadang-kadang Ada orang Yang memang Dia tidak Mau makan Bawang Merah Padahal Bawang Merah Itu Harum Sekali Ya Jadi Di Bincang Seperti Itu Nah Sekarang Bawang Merah Dipotong Jadi Kalau Saya Suka Bawang Merah Senang Wangi Bawang Merah Jadi Bikin Adaan Itu Cuman Dia Kalau Untuk Adaan Kalau Pakai Bawang Merah Atau Daun Bawang Hati-hati Dengan Warna Jadi Kadang-kadang Dia Bisa Mempengaruhi Warna Jadi Kalau Anda Bikin Adaan Untuk Dijual Lebih Baik Anda Pakai Bagian Putihnya Saja Yang Hijaunya Ini Jangan Karena Akan Mempengaruhi Warna Adaan Nanti Orang Tanya Ini Apa Hijau Hijau Jadi Capek Bikin Q&A Tapi Karena Ini Untuk Dimakan Tidak Apa Jempungin Aja Jadi Kalau Untuk Dijual Cukup Pakai Daun Bawang Bagian Batang Saja Dulu Saya Jualan Otak Otak Jualan Pempek Setiap Hari Dari Ujung Kampung Ke Ujung Kampung Di Bangka Di Kampung Saya Orang Merengkan Orang Mesuk Orang Sunghin Sampai Pantai Batu Berubang Hapal Dengan Dagangan Saya Jadi Memang Dulu Tukan Jualan Pempek Keliling Halo Orang Mesuk Orang Merengkan Mama Suaranya Saya Sudah Hampir 30 Tahun Tidak Tinggal Di Merengkan 28 Tahun Nama Ya Sudah Merantau Dari Saya Masih Muda Tapi Saya Masih Sangat Cinta Dengan Kampung Saya Jadi Kalau Ketemu Orang Kampung Saya Senangnya Minta Ampun Jadi Moga Moga Ya Nanti Banyak Orang Kampung Saya Yang Subscribe Jadi Bisa Ketemu Kangen Disini Ya Kalau Orang Mesuk Orang Merengkan Ika Ada Ningo Channel Kune Ajak Kawan Kawan Padahal Ningo Masa Kok Karena Memang Dari Dulu Keluarga Kami Tukang Jualan Makanan Cuman Dulu Sayangnya Belum Ada Instagram Jadi Jualan Makanannya Tidak Terkenal Perjalanan Hidup Tidak Ada Yang Menyangka Dulu Saya Tinggal Disampung Di Kebun Mesti Lewatin Sekian Ratus Kuburan Baru Ketemu Rumah Saya Sampai Sekarang Pun Daerah Situ Masih Sepi Bangah Nggak Ada Mau Tinggal Disitu Sekarang Saya Jauh Tinggal Disini Kanan Juga Sama Kampung Kalau Begini Sekarang Kita Mau Meng Uleninya Oke Oke Sekarang Kita Mau Meng Uleninya Ini Daging Ikan Yang Sudah Saya Giling Beberapa Hari Yang Lalu Nah Saya Ingin Kasih Tahu Kalau Tekstur Ikan Gabus Laut Ini Dia Banyak Mengandung Air Banyak Mengandung Air Jadi Sebetulnya Kalau Untuk Bikin Pempek Dia Tidak Bagus Bikin Adaan Ini Pun Moga Dia Bagus Jadi Sebetulnya Dia Kurang Kurang Kenyal Ikannya Tuh Tuh Kayak Kelapa Gitu Padahal Ini Ikan Loh Daging Ikan Tapi Airnya Itu Banyak Mengandung Air Banyak Sekali Jadi Kurang Bagus Ya Jadi Kita Lihat Aja Nanti Hasil Akhirnya Seperti Apa Saya Baru Kali Ini Menggunakan Daging Ikan Ini Tapi Ini Juga Kali Yang Terakhir Saya Menggunakan Daging Ikan Ini Karena Saya Tidak Terlalu Suka Dan Wangi Ikannya Tuh Tidak Terlalu Terasa Kurang Kurang Wangi Ikannya Kurang Apa Ya Kayak Kurang Ikan Aja Kalau Bikin Pempek Pakai Dia Tapi Karena Ikannya Tidak Ada Saya Coba Pakai Ini Tapi Next Video Saya Akan Membuat Dari Dari Ikan Tenggiri Oke Nah Bikin Adaan Ini Simple So Simple Taruh Ikannya Sangat Mudah Sekali Oh Ya Tadi Tentang Buang Air Ikan Itu Saya Pengen Membuang Jadi Ini Hanya Berlaku Untuk Si Ikan Ini Jadi Ikan Yang Lain Saya Enggak 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 Harus Buang Airnya Ini Memang Aneh Aneh Ikan Dibuang Oh Ya Saya Sudah Mencuci Tangan Tidak Hitam Hitam Jadi Kalau Ngulen Ini Lebih Suka Menggunakan Tangan Tidak Suka Menggunakan Sepatula Jadi Ngebejek Nya Lebih Mantep Gitu Oke Nah Langsung Kasih Putih Telur Si Putih Telur Akan Membuat Ikannya Langsung Menjadi Apa Ya Menyatu Tadi Ikannya Perat Banget Jadi Pas Dikasih Putih Telur Langsung Kayaknya Kawin Banget Ikannya Satu Dengan Yang Lain Bahasanya Gitu Amat Ya Jadi Saya Lihat Banyak Video Orang Bikin Adaan Ini Langsung Semuanya Biur Campur Aduk 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 Gitu Saya Gak Pernah Kayak Gitu Saya Harus Wajib Diginiin Dulu Apalagi Dikin Basal Ikan Kenapa Diginiin Dulu Supaya Hasilnya Akan Lebih Garing Garing Gret 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 Jadi Kalau Anda Langsung Semuanya Dicampur Raduk Kayak Raduk Semen Jadi Di video Keliatannya Keren Apalagi Jago Plating Ya Tapi Nanti Rasanya Tidak Tau Ya Nah Kalau Kita Mau Bikin Adaan Ini Kebalikan Dari Pempek Ya Kali Ini Kita Boleh Cemplungin Tiga Bahan Ini Sekaligus Garam Boleh Masuk Duluan Karena Kita Ingin Dia Menjadi Kenyal Menjadi Kalis Kita Pengen Dia Menjadi Agak Garing Gitu Jadi Dia Garam Yang Akan Membuat Dia Garing Jadi Kalau Kurang Ngaduk Gini Gak Garing Gitu Adaannya Gak Gret 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 Gitu Pas Dikunyah Gitu Ya Itu Rahsianya Kasih Merica Bubuk Masukkan Ini Semua Tambahkan Santan Ini Santan Saya Ini Umurnya Sudah Dua Minggu Di Dalam Kriter Tapi Rasanya Masih Sangat Manis Nanti Saya Ajarkan Caranya Santan Disimpan Lama Tapi Tetap Enak Selamat Sampai 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 yang dikeluarkan dari kulkas baiknya dihangatkan dulu santannya ya supaya dia tidak pecah nah gini kan cantik nih santannya seperti baru diperas karena sudah saya hangatkan tadi habis santannya oke nah tapi sumpah sahabatku ikan gabus laut ini tidak bagus untuk adaan jadi pas ngaduknya begini nih udah berasa dia buyar gitu loh ya dia tidak tidak kencang jadi kalau orang yang bisa bikin pempek tuh gagal atau sukses dia sudah tahu pada saat mengaduknya jadi nggak usah tumbuh mateng nggak pakai sinta labim jadi kalau ikan yang bagus ya pas begini nih dia udah kenceng banget kalau ini tetap aja masih perah padahal udah pakai putih telur udah pakai tantam masih nggak nyatu-nyatu ikannya jadi sebetulnya ya tidak semua ikan cocok untuk bikin pempek dan temen-temennya ya kalau adaan ini itu sebetulnya juga sesuai dengan pelera tentang takaran sagu jadi kalau anda senang makan yang agak alot boleh sagunya rada banyak oke so selamat menikmati jadi dia tidak licin keluar dari pencetan tangan itu dia tidak licin jadi kalau ikan yang bagus dia licin banget nongol dari sininya oke sagunya sisa sedikit udahlah gak usah ditarak ini sudah tinggal dibentuk dan digoreng kita lihat nanti matangnya jadi kayak apa ya saya tidak berharap akan terlalu enak tapi next video saya akan memperlihatkan adaan yang sesungguhnya kalau ini saya gak terlalu yakin dia bagus tapi kita goreng dulu ya oke kita mau menggorengnya sekarang ini ada air saya kasih garam sedikit air ini gunanya untuk membasahi sendok oke saya seketin jadi digini ini gitu ya tapi ini siadaannya ini tidak canggih tidak bulatnya itu tidak tidak bagus bulatnya saudara-saudaraku jadi dia tidak licin tidak terlihat yang apa ya intinya dia itu perak gitu ya dia tidak tidak mulut nah itu benar tuh tidak mulut tuh jadi kalau dipencet dia kayak gini nih tuh pecah-pecah gitu ya ini kayak adonan maspar tepatnya jadi tidak cantik dia jadi supaya lebih cantik saya agak digini-giniin dulu deh tapi ini tidak pernah terjadi pada adaan saya sebelumnya jadi ini dikarenakan oleh daging ikannya ya sahabatku jadi kalau bulat-bulat namanya adaan bisa juga digepeng-gepengin seperti ini jadi kalau di kampung saya digepeng-gepengin seperti ini tuh jadi ng-piang kalau banyak hutan namanya diada-adain jadi hidup kalau mau happy setiap hari jangan banyak hutan banyak hutan banyak hutan bikin pusiang panjang ya kan jadi baiknya tidak usah hutan hidup akan lebih bahagia kalau hutang produktif oke hutang konsumtif jangan kita kayak penasar keuangan yang hebat gitu ya ada hutang produktif hutang konsumtif lama-lama jadi konsulten keuangan jadi kalau kita tidak punya hobi hutang-menghutang itu akan lebih merdeka hidupnya tau tidak usah banyak-banyak puting jadi paling tidak kita merdeka secara perasaan jadi ini ada hanya tuh kalau dari kenyal-kenyalnya jauh dari kenyal percayalah sama saya jadi kalau saya melihat orang video di youtube saya sudah tahu ini hasilnya sebetulnya apa rasanya walaupun tampilannya cantik sekali tapi saya bisa melihat dari adonan bisa melihat mana yang bagus mana yang tidak khusus untuk pempek tapi kalau masakan lain saya belum tahu karena saya bukan ahlinya tapi kalau pempek ya lumayan mungkin banyak juga yang lebih jago tapi karena memang kami jualan pempek sudah sekian puluh tahun jadi lihat aja sudah ini enak ini tidak 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 harus dimakan ya sudah tahu kalau untuk rasa kan harus dikunyak baru tahu rasanya tapi kalau dari tampilannya dia garing atau tidak itu pempek itu tahu dari tampilannya kalau ini hanya digoreng kalau digoreng cantik ya tapi kalau rasa dari kekenyalannya garingnya ini jauh dari kata garing ini jadi setiap video yang saya publish itu adalah video yang jujur ya tidak berusaha untuk bikin semenarik mungkin supaya menarik viewers itu tidak kenapa karena saya ingin Anda bisa mempraktek kannya di rumah jadi tidak asal bikin video yang menarik yang ok cing lalu Anda tapi nanti pada waktu bikin tidak jadi itu kasihan ya tidak mau saya jadi kalau yang saya akan ngomong apa adanya hasilnya seperti apa jadi kalau anda ikuti step di video saya itu akan jadi seperti yang saya buat jadi kalau bagus saya katakan bagus tidak bagus saya akan katakan tidak bagus jadi tidak melulu masakan saya hasilnya top share jadi ada yang jelek pun yang rasanya enak pun nanti saya akan katakan jadi tidak semua video saya itu yang enak tidak begitu ya Jadi kalau adaan yang bagus, dia cepat mateng Dan dia digoreng pun ketahuan dia akan mental-mental Kalau adaan yang tidak bagus, dia berat Dia tenggelam, tidak cepat ngapungnya Jadi ini dikarenakan oleh ikannya Kita coba dulu, lihat hasilnya sudah mateng belum Sudah mateng, tapi dia tidak terlalu kenyal Untuk rasa ya, rasa adaan Tapi untuk garingnya tidak ada sama sekali Jadi ini namanya adaan gagal Ininya ada air, belum kering Terima kasih telah menonton! Kurang menarik Sudah matang adaannya Tampilannya keren ya, bagus Terus ini cukonya Resep cukonya juga Tidak ada ya, nanti bisa dilihat Nah, sekarang saya mau memberi penilaian Tentang adaan ini Jadi adaan pertama itu ada yang bulat-bulat seperti ini Terus ada yang kepeng-bulat seperti ini Tentang ada yang belak-bulat seperti ini Tentang ada yang belakang Terima kasih Tentang ada yang belakang tidak recommended untuk bikin adaan pmp dan sebagainya gagal total bok ya jadi cantik-cantik ya Nah terus kedua dia colornya enggak yang putih ya jadi setelah digoreng dia ternyata lebih cepat menguning daripada yang semestinya tuh ini lebih kayak bikin apa ya Oh kue bola-bola dari singkong gitu loh lamanya jadi dia tidak putih ya Nah itu dia enggak enggak ini kalau ada yang bagus dia enggak enggak kayak gini sobekannya nah tapi semoga Anda tidak kecewa menonton video ini kejujuran di atas segala-galanya jadi saya meng-create konten ini bukan konten untuk membuat orang menarik untuk melihat thumbnailnya bukan untuk menarik orang untuk menonton viewers sekian juta tidak tapi ini adalah konten edukasi how to cook jadi bagaimana Anda memasak yang benar bahan-bahan apa yang bagus dan harapan saya Anda bisa untuk usaha nanti misalnya Anda ingin usaha restoran usaha masak-memasak bikin pempek bikin bakmi bangka bikin apa saja ini bisa menjadi referensi untuk anda tonton jadi bukan untuk yang sekedar membohongi orang jadi kalau saya membohong ini bisa banget loh ya tapi ini sesungguhnya teksturnya tidak seperti ada jika anda suka video ini jangan lupa like subscribe comment Anda bisa sharing disini kalau saya punya kesempatan pasti saya balas kalau yang belum terbalas atau tidak terbalas jangan bosan-bosan untuk komen barangkali terlewatkan tapi saya sangat menyayangi setiap viewer saya setiap subscriber saya tanpa anda tidak ada apa-apanya saya sampai ketemu di video berikutnya bye-bye ini namanya adaan perkedel jadi adaan tapi kayak mohnya perkedel gitu nggak apa-apa tapi kalau adaan lebih ini kita bikin lagi ya tunggu videonya ya oke selamat menikmati